Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 22 Injil ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan bertanya tentang apa yang harus diperbuatnya untuk memperoleh kehidupan kekal Ia bertanya, Guru apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal Pertanyaan ini mencerminkan kerinduannya untuk mengalami kehidupan yang bermakna dan abadi Jawaban namun jawaban Yesus mungkin tidak sesuai dengan harapannya Yesus menjawab Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup terapkanlah, hidupkanlah, lakukanlah perintah-perintah ini Ia merujuk pada perintah-perintah moral yang diberikan oleh Allah dalam hukum Taurat Pemuda itu merespons bahwa dia telah mematuhi semua perintah tersebut sejak muda Namun Yesus mengungkapkan satu hal yang diperlukan lagi Jika engkau ingin sempurna, pergilah Juallah apa yang engkau miliki Berikanlah kepada orang miskin Maka engkau akan memiliki harta di surga Dan datanglah dan ikutlah aku Ini adalah ujian besar bagi pemuda kaya Ia sangat mencintai harta benda dan kepemilikannya Yesus memanggilnya untuk melepaskan ikatan ini dan mengikutinya Sayangnya pemuda itu pergi dengan sangat sedih Karena ia tidak sanggup melepaskan harta dunia Yang sangat berarti baginya Renungan dari kisah ini mengajarkan Kita tentang pentingnya prioritas dalam hidup kita Pemuda kaya awalnya mencari hidup yang kekal Tetapi saat diuji Ia lebih memilih harta benda Daripada mengikuti Yesus Ini mengingatkan kita Untuk merenungkan apa yang kita anggap berharga Dalam hidup kita Apakah kita terlalu terikat pada harta benda Popularitas atau kekuasaan Sehingga kita mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan Kisah ini mengajarkan bahwa iman sejati Memerlukan komitmen yang kuat kepada Tuhan Dan siap untuk melepaskan hal-hal Yang menghambat hubungan kita dengannya Selain itu kisah ini mengajarkan bahwa Kasih sayang Tuhan terhadap kita Adalah hadiah anugerah Yang lebih berharga daripada apapun Yang dunia tewarkan Kita diundang untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati Melepaskan segala yang menghalangi kita Dan mengabdikan hidup kita untuknya Inilah ini adalah jalan menuju hidup yang kekal Yang sejati Sebagai umat katolik Mari kita renungkan kisah pemuda kaya ini Dan pertimbangkan prioritas hidup kita Apakah kita bersedia Melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita Untuk lebih mendekat kepada Tuhan Semoga kita dapat memilih Allah di atas segalanya Dan mengikutinya dengan segenap hati Sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal Yang telah dijanjikan olehnya Tuhan memberkatimu Terima kasih kerana menonton!